Intro Shalom Kita bertemu lagi Di dalam Ringkasan pelajaran sekolah sabat 10 menit Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita bisa bertemu lagi Di channel ini Saya menyapa Saudara Saudara sekalian pada hari ini Dengan keadaan yang saat ini Kita harus berada di rumah Tuhan kiranya Yang memberkati dan melindungi Saudara Saudara sekalian Doa kami semoga Kita dikuatkan Tabah menghadapi Akan Pandemi Virus Corona ini Dan biarlah kiranya kita Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Pada pelajaran Sepanjang satu minggu ini Yaitu pelajaran yang kedua Judulnya adalah Asal Mula dan Sifat Alkitab Mari kita lihat ayat hafalannya Tertulis di dalam 1 Telsenika 2 Ayat 13 Firman Tuhan berbunyi demikian Dan karena itulah kami Tidak putus-putusnya Mengucap syukur kepada Allah Sebab kamu telah menerima Firman Allah yang kami beritakan itu Bukan sebagai perkataan manusia Tetapi dan memang Sungguh-sungguh demikian Sebagai firman Allah Yang bekerja juga Di dalam kamu yang percaya Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku Ketika kita mencoba Mempelajari pelajaran ini Kita harus melihat Cara kita melihat Dan memahami Asal Mula Serta Sifat Alkitab Memberikan pengaruh yang besar Terhadap kehidupan kita Dan kehidupan gereja Pada umumnya Maksudnya apa? Maksudnya adalah Ketika engkau mempercayai Dengan iman yang kau miliki Bahwa Alkitab ini adalah Firman Allah Maka kita melihat Dan memahami Asal Mula Serta Sifat Alkitab itu Memberikan pengaruh yang besarkah Terhadap kehidupanmu Dan memberikan pengaruh yang besarkah Terhadap gerejamu Sebagaimana yang akan kita lihat disini adalah Bagaimana kita menafsirkan Alkitab Sangat dipengaruhi Dan dibentuk oleh pemahaman kita Tentang bagaimana proses pewahyuhannya Dan inspirasinya Ketika kita ingin memahami Alkitab dengan benar Pertama-tama kita harus membiarkan Alkitab Menentukan ukuran dasar Bagaimana seharusnya Alkitab itu diperlakukan Maksudnya apa? Jelas disini dikatakan Ketika engkau membaca firman Tuhan ini Biarlah kiranya firman Tuhan itu Yang menafsirkan dirinya sendiri Jangan kita membuat penafsiran kita Tanpa ada sesuatu yang menjadi referensi kita Dengan cara yang sama dikatakan Kebenaran rohani Alkitab Tidak akan diketahui Dan dipahami secara tepat Dengan metode ateis Yang melihat Alkitab seakan-akan Tuhan tidak ada Jadi jangan samakan Pemahaman kita dengan pemahaman ateis Ateis jelas menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada Kalau saudara membaca Alkitab Menggunakan pemahaman ateis Maka apa yang saudara imani saya sia-sia Karena kita mempercayai sesungguhnya Bahwa Alkitab adalah firman Tuhan Sebaliknya dikatakan Penafsiran kita atas Alkitab Harus mempercayai secara serius Dimensi ilahi manusia Dari firman Tuhan Karena itu apa yang dibutuhkan Dalam penafsiran Alkitab yang tepat adalah Bahwa kita harus mendekati Alkitab Dengan iman Poinnya adalah dengan iman Daripada dengan metode skeptisme Atau keraguan Jadi ketika engkau coba membaca firman Tuhan ini Jangan ada sedikitpun keraguan dalam dirimu Jangan ada sedikitpun skeptisme Keraguan Tetapi gunakan imanmu Untuk mempercayai sesungguhnya Apa yang kau baca adalah firman Tuhan Yang menguatkan dan meneguhkan hatimu Bagaimana dengan wayu Allah atas Alkitab ini Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Alkitab tidak sama seperti buku lainnya Ini sudah kita ketahui Menuntut Rasul Petrus Para nabi digerakkan sedemikian rupa oleh roh kudus Dimana roh kudus lah yang menguasai si penulis Sehingga sisi pekabaran mereka berasal dari Allah Ini harus kita imani Bahwa si penulis itu adalah manusia Tetapi dikendalikan oleh roh kudus Itu semuanya dikatakan bahwa pekabaran mereka berasal dari Allah Bukan mereka sendiri yang membuatnya Pesan kenabian Alkitab berasal dari Tuhan Bukan dongeng isapan jempol manusia Ini tertulis dalam 2 Petrus pasal yang pertama Ayat yang ke-16 Sehingga dikatakan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Di dalam 2 Petrus 121 New King James Version Dikatakan Orang-orang kudus Allah berbicara Atau sementara mereka digerakkan oleh roh kudus Poinnya adalah Engkau membaca firman Tuhan Dimana orang-orang Nabi Tuhan Yang dipilih oleh Tuhan Untuk menjadi pena inspirasinya Menyatakan keendak Tuhan Melalui tuntunan roh kudus Tidak ada tuntunan dari yang lain Alkitab juga mengatakan Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu Tanpa menyatakan rasianya Kepada hamba-hambanya para nabi Amos 3 ayat 7 Ini poin yang jelas Untuk kita ambil Kita tarik kepada diri kita Kita yakin dengan iman yang kita miliki Bahwa segala firman Tuhan Telah dinyatakan kepada siapa Para nabi-nabinya Yang dahulu Sebagai manusia Karena kita adalah makhluk berdosa Terpisah dari Allah Kita membutuhkan semacam penyingkapan Ataupun wahyu Dan karena itu kita bergantung padanya Untuk mengetahui kehendaknya Saya himpoh kepada kita Bapak ibu saudara-saudara Sebagaimana Nabi-nabi telah dipilih oleh Allah Untuk menjadi Saluran Inspirasi Pernyataan kehendak Allah Kepada mereka Mereka Telah melakukannya dengan baik Oleh karena roh kudus Yang menguasai Diri mereka Begitu juga ketika kita Membaca firman Tuhan ini Biarlah kiranya Tuhan juga Melalui roh kudusnya Menguasai Pemikiran kita Pemahaman kita Supaya kita diberikan Pemahaman Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Karena Tuhan Menggunakan media bahasa Untuk menyatakan Kehendaknya kepada manusia Wayu Allah Menjadi dapat dituliskan Dikatakan Namun seperti yang telah kita lihat Alkitab adalah Hasil dari kebenaran Yang dinyatakan Allah Kepada kita Melalui Pekerjaan Roh kudus Yang meneruskan Dan juga Menjaga Pekabarannya Melalui Agen manusia Dan di dalam Komentarnya Nya Wai Dikatakan Alpha dan Omega Jelik 8 Halaman 7 Alkitab Menunjuk kepada Allah Sebagai pengarangnya Namun ditulis oleh Tangan manusia Terdapatnya berbagai Pola penulisan Dalam kitab-kitab Yang berbeda Menunjukkan Karakteristik Beberapa penulis Kebenaran yang dibukakan Semuanya adalah Diilhamkan Allah Namun Diungkapkan Dalam Kata-kata Manusia Ini Merupakan Sesuatu yang Indah Kita bisa Mengerti Dengan Gaya Bahasa Kita Karena Para penulis-penulisnya Telah Diilhami oleh Allah Melalui Puasa Kudus Sehingga Mereka Menggunakan Bahasa Yang pada Waktu mereka Menuliskannya Lalu Sekarang Bisa Diterjemahkan Kedalam Berbagai Macam Bahasa Dan kita Bisa Mengikuti Dan memahaminya Dimana Dikatakan Disini Bapak Ibu Saudara-saudara Mengapakah Allah Memerintahkan Agar Wayu Dan Pekabarnya Dituliskan Jawabannya Sederhana Jelas Dimana Agar Kita Tidak Mudah Melupakannya Kita Bersyukur Dan Berterima Kasih Oleh Karena Firman Tuhan Telah Dibentuk Dari Kumpulan-kumpulan Alkitab Menjadi Sebuah Alkitab Yang Sekarang Ini Saudara Dan Saya Sudah miliki Bagaimana Dengan Isinya Kesejaran Antara Kristus Dan Alkitab Ingat Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Kita Percaya Bahwa Perjanjian Lama Menyatakan Tentang Akan Kedatangan Daripada Yesus Kristus Penggenapan Tentang Kedatangan Yesus Kristus Itu Di Dalam Perjanjian Baru Dan Bukti Nyata Bahwa Senter Atau Pusat Dari Alkitab Yang Saudara Tentang Yesus Kristus Dan Dimana Semuanya Telah Diberitahukan Kepada Kita Sehingga Kita Bersyukat Cita Bergembira Menyatakan Iman Kita Bahwa Apa Yang Saya Baca Apa Yang Saya Lakukan Melalui Firman Tuhan Ini Untuk Kebaikan Kita Di Dalam Percaya Akan Tuhan Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Ya Ellen Juaid Di Dalam Bukunya Alpha Dan Omega Jili 8 Halaman 7 Dia Menulis Tetapi Alkitab Yang Berisi Kebenaran Yang Diberikan Allah Dan Dinyatakan Dalam Bahasa Manusia Menunjukkan Persatuan Ilahi Dan Manusia Persatuan Seperti itu Terdapat Dalam Diri Alam Yang Kristus Yang Adalah Anak Allah Dan Anak Manusia Jadi Adalah Sesuai Dengan Alkitab Dan Sesuai Juga Dengan Kristus Bahwa Firman Itu Telah Menjadi Manusia Dan Diam Di Antara Kita Johannes Satu Ayat Yang Kampagas Saudara-saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Imani Ini Sebagaimana Engkau Percaya Yang Sungguh-sungguh Bahwa Yesus Telah Menjelemah Menjadi Manusia Untuk Menyelamatkan Saudara Dan Saya Dari Keperdosaan Kita Sehingga Kita Punya Pengharapan Yang Luar Biasa Bahwa Engkau Dan Saya Telah Ditebus Oleh Tuhan Melalui Kematian Bagaimana Saya Memahami Alkitab Ini Jawabannya Sederhana Saudara-saudara Pahamilah Alkitab Yang Engkau Sedang Baca Yang Engkau Sedang Pegang Yang Engkau Sedang Simpan Di rumah Saudara Dengan Kata Iman Dikatakan Bahwa Iman Yang Membawa Kita Untuk Mengerti Memahami Karena Dikatakan Jangan Kita Menggunakan Memahami Alkitab Dengan Sikap Atau Metode Skeptis Ragu-ragu Jangan Pernah Jangan Pernah Engkau Skeptis Jangan Pernah Engkau Mencoba Meragukan Tentang Adik Kodrati Daripada Allah Menggunakan Manusia Untuk Menuliskan Firmannya Supaya Ada Ingatan Kepada Kita Sampai Saat Ini Dan Ini Akan Kita Bawa Sementara Kita Percaya Kepada Tuhan Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Kitab Suci Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Adalah Sabda Allah Yang Tersurat Oleh Ilham Diberikan Melalui Orang-orang Kudus Yang Berbicara Dan Menulis Sementara Mereka Digerakkan Oleh Roh Kudus Dalam Kitab Ini Dikatakan Allah Menyampaikan Kepada Manusia Pengetahuan Tentang Keselamatan Kitab Suci Adalah Pernyataan Kehendak Allah Kitab Suci Merupakan Standar Tabiat Ujian Pengalaman Pengungkapan Doktrin Yang Berwenang Dan Catatan Yang Dapat Dipercaya Akan Perbuatan Allah Dalam Sejarah Itulah Isi Alkitab Yang Dimana Secara Menyeluruh Senternya Pusatnya Adalah Mengenai Allah Melalui Yesus Kristus Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Marilah Kita Membawakan Diri Mendekatkan Diri Sementara Kita Berada Di rumah Kita Masing-masing Oleh Karena Pandemi Virus Corona COVID-19 Ini Kita Setia Membaca Firman Tuhannya Kita Setia Mengikuti Tuhan Melalui Firman Semoga Tuhan Yang Memberkati Kita Semoga Tuhan Yang Mendekatkan Kita Kita Mendekatkan Kepada Tuhan Sebagaimana Tuhan Kendaki Kepada Kita Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Di Sorgah Terima Kasih Oleh Karena Persekutuan Yang Indah Kau Berikan Bagi Kami Biarlah Kiranya Melalui Pelajaran Yang Singkat Ini Melalui Firman Tuhan Yang Mengingatkan Kami Bahwa Alkitab Adalah Firman Tuhan Mengingatkan Kami Bahwa Isi Dala Firman Tuhan Ini Adalah Mengenai Tentang Keselamatan Melalui Yesus Kristus Yang Telah Mati Untuk Menebus Kami Sebagai Manusia Yang Berdosa Tuhan Kiranya Engkau Yang Memberkati Kami Seluruhnya Seluruh Pendengar Kami Pemirsa Kami Dimanapun Mereka Berada Yang Melihat Channel Ini Engkau Yang Memberkati Mereka Apabila Ada Persoalan Persoalan Yang Mereka Sedang Hadapi Engkau Kiranya Hadir Untuk Menyelesaikan Masalah Mereka Engkau Sembukan Mereka Sehingga Mereka Tuhan Semakin Percaya Bahwa Tuhan Adalah Allah Yang Maha Kuasa Terima Kasih Bapak Engkau Kiranya Yang Mengampuni Segala Dosa Kami Sucikan Hati Kami Karena Kami Telah Berdoa Di Dalam Nama Naku Yesus Kristus Yang Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Kami Doa Ini Kami Persembahkan Haleluya Amin Kami Menjadi nsi Pert Juru 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 Terima kasih.